Terminal Purabaya adalah salah satu fokus Razia Premat oleh Kepolisian Surabaya. Sejumlah lokasi rawat terminal didatangi seperti warung kopi dan tempat peristirahatan. Satu persatu pemuda yang sedang longkrong langsung digeledah polisi. Mereka semua diangkut dengan mobil patroli guna pemeriksaan lanjutan. Baru 2 jam Razia sudah didapat belasan pemuda yang dicurigai sebagai Premat Terminal. Biasanya mereka memalak pemudi angkutan umum dengan modus sebagai cowok tiket. Polisi kemudian memerintahkan para pemuda yang bertato membuka pakaian. Setelah didatangi mereka lalu digelandar ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Di Jabari Jawa Timur Razia Premat justru difokuskan ke sejumlah rumah kos. Ternyata saat merazia salah satu tempat kos, polisi mendapati anak panggung yang sedang berduaan dengan seorang perempuan. Saat akan dibawa, si perempuan justru langsung menangis. Ada 10 perempuan yang diringkus polisi dari berbagai tempat. Keberadaan perempuan di Jember sudah sangat merusahkan warga setempat. Pemuda yang sering meminta uang kepada pengguna jalan dengan mengamen, terkadang berperilaku kasar. Namun di Yogyakarta, polisi bersama Satuan Pamung Peraja lebih memfokuskan razia gelandangan dan pengemis. Sejumlah ruas jalan protokol di sisir aparat. Misalnya, satu persatu gelandangan, pengemis, dan pengamen yang biasa mengkali perempuan jalan dapat diringkus. Umumnya mereka pasrah saat ditangkap aparat. Namun, ada juga yang melawan. Aparah sempat kesulitan membawa pengamen ini karena terus berontak. Pada belasar orang yang berazia aparat, mereka dibawa ke tempat penampungan untuk mendapat pembinaan. Terima kasih telah menonton!